Sebuah pesawat tanpa awak atau drone diduga berbahan zat radioaktif ditemukan mendarat di atas puncak gedung kantor Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Rabu 22 April 2015. Hasil temuan sementara drone tersebut membawa kamera kecil, air dalam botol dan sebuah suar. Dari keterangan polisi yang menyelidiki drone itu, ditemukan pula jumlah kecil radiasi. Pihak otoritas Jepang belum bisa memastikan apakah keberadaan drone itu bagian dari pengembangan isu nuklir yang dikembangkan di wilayah Jepang, setelah peristiwa Fukushima pada 2011. Perdana Menteri Shinzo Abe sendiri kini sedang berada di Indonesia untuk mengikuti pertemuan kepala negara dalam konferensi Asia-Afrika. Untuk mengamankan area kantor, polisi telah mengamankan pesawat tanpa awak tersebut.